Intro Selamat berjumpa pada sesi ketiga bab 4 sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bapak dan Ibu peserta pelatihan, sesi ketiga kali ini kita akan belajar mengenai cara sinkronisasi misi atau submisi, tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan kesehatan Sebelum mensinkronkannya, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu Pertama, penjabaran visi dan misi kepala daerah dalam visi-misi RPJMD bidang kesehatan Berikut contoh penerjemahan visi dan misinya Visi dan misi RPJMD yang terjemahkan mengacu pada visi-misi kepala daerah dan visi-misi RPJMN Yang kedua, keterkaitan antara tujuan dan misi Gambar berikut ini menjelaskan bahwa tujuan merupakan hasil penjabaran misi yang menyatakan sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 tahun Jadi, dari satu misi bisa terdiri dari beberapa tujuan Berikut ini contoh dari penjabaran misi ke dalam tujuan RPJMN dan tujuan RPJMD bidang kesehatan Nah, sekarang kita masuk pada sinkronisasi misi atau submisi tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan tabel berikut ini Perhatikanlah tabel berikut ini Tabel ini terdiri dari 3 bagian Bagian pertama adalah RPJMN yang terdiri dari 3 kolom Kolom pertama berisi mengenai tujuan Tujuan ini merupakan hasil penerjemahan atau penjabaran dari misi RPJMN Kolom kedua berisi mengenai sasaran pokok dalam RPJMN Kolom ketiga berisi mengenai indikator untuk mencapai sasaran tersebut Pada bagian kedua yaitu bagian RPJMD Provinsi Bagian ini juga terdiri dari 3 kolom Kolom yang pertama berisi mengenai tujuan Tujuan ini diisi berdasarkan hasil penjabaran misi RPJMD Provinsi Kolom kedua berisi mengenai sasaran yang ada di RPJMD Provinsi Kolom ketiga berisi mengenai indikator yang harus dicapai dan tujuan Serta sasaran yang telah ditentukan sebelumnya Isilah kolom pertama dan kolom kedua dengan mengacu pada RPJMN tadi Pada bagian ketiga yaitu bagian RPJMD Kabupaten Kota Ada 4 kolom Kolom pertama adalah misi atau submisi Pada kolom ini Bapak Ibu dapat mengisinya dengan misi submisi RPJMD Yang telah disesuaikan dengan misi Kepala Daerah Kolom kedua berisi mengenai tujuan RPJMD Kabupaten Kota Kolom ketiga berisi mengenai sasaran yang hendak dicapai Kolom keempat berisi mengenai indikator untuk mencapainya Isilah kolom tersebut dengan mengacu dan menyesuaikan dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi tempat Bapak Ibu Dengan demikian dapat terlihat apakah misi, submisi, tujuan, sasaran, serta indikator pembangunan di RPJMD Singkron dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Demikianlah paparan materi pada sesi ini Untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu dapat mendownload materi dan tugas-tugas yang telah diberikan dalam website ini dan mengerjakannya Selamat berlatih Selamat menikmati